Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua tahun di Kedung Pancasila Sebelumnya kami lakukan pertemuan di Kedung ini pada tahun 2016 Pada pertemuan kali ini kita membahas beberapa isu yang menjadi perhatian kedua negara Dan pertemuan dilakukan dengan sangat produktif dan terbuka Kita sepatah untuk guru terus meningkatkan hubungan kerjasama Yang sudah berjalan dengan sangat tinggal Perjanjian di Baslisa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus Sudah selesai kita negosiasikan dan rencananya akan kita menangani dalam waktu dekat Kita juga sepakat untuk mempercepat penyelesaian persetujuan antitap udara Dan persetujuan avoidance of double taxation yang kebahasannya sudah memasuki tahap akhir Mengenai kerjasama ekonomi, kami mencatat dengan baik kemajuan yang sangat signifikan Terutama di dalam perjalanan Dan pertumbuhan yang signifikan dalam perjalanan ini merupakan momentum yang sangat baik Untuk terus memastikan harga perjalanan terus meningkat ke depan Selain menggunakan kerana kerjasama udara, Indonesia juga menolong peningkatan kerjasama ekonomi Dengan Gulf Cooperation Council, negara-negara GCC Di mana Oman menjadi salah satu anggotanya Di bidang investasi, saya menyambut baik kesepakatan Antara pertanian dan Oman Overseas Oil and Gas Untuk membangun grassroot environment di kontang Kalimantan, Timur Dalam pertemuan tadi, saya juga menyampaikan apresiasi atas fasilitasi pemerintah Oman Terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Oman Termasuk fasilitasi yang diberikan kontang Kalimantan Oman Bagi evakuasi warga negara Indonesia dari Yaman Pada saat terjadi krisis di negara tersebut Semalam, sebagai informasi teman-teman media Kita juga berhasil membebaskan satu orang WN Dan mengembalikan pulang Satu WN yang sempat ditangkap oleh pemerintah persenjataan di Yaman Sejak November 2019 Pembebasan dan penguangan ini Tidak lepas juga atas kerjasama dan bantuan Dan otoritas di Oman Mereka saat ini, pemerintah Oman Tidak lepas juga diberikan kerjasama di dalam memfasilitasi pelajar Indonesia di Yaman Yang keluar masuk Yaman melalui salwalah Oman Terakhir, saya secara panjang lebar dan cukup dalam Bersama dengan menurut Yusuf Membahas isu menenai timur tenang terutama adalah Palestina Sekali lagi, saya sampaikan kepada beliau bahwa isu Palestina masih dan akan terus menjadi perhatian utama bagi Indonesia Menjadi prioritas bagi politik luar negeri di Indonesia Bagi Indonesia, solusi dua negara tidak dapat ditawar dan tidak ada penuh Bagi solusi dua negara Indonesia akan selalu bersama Palestina di dalam kejuangkan hak-haknya Dan sebagai bentuk, saya berharap di masa mendatang Indonesia dan Oman Dapat terus meningkatkan perannya untuk dunia yang lebih damai lebih baik Dikian yang bisa saya sampaikan, saya tersilatkan yang mulia Menteri Mr. Tutut menyampaikan perpandangannya Terima kasih Jayah Salam Selamat senang Terima kasih. 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 Terima kasih.